Intro Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dari Fraksi Partai Amanat Nasional Haji Ahmad Farisi Tahir menyerap aspirasi warga di perumahan taman kota RT 01, RW 02, Desa Lembang Sari, Kecamatan Raje, Kabupaten Tanggerang, Jumat 25 Februari 2022 Kegiatan aspirasi serap masyarakat itu dalam rangka reses masa persidangan ke-2 tahun sidang 2021-2022 Reses yang dilaksanakan pada malam hari itu dilaksanakan dengan cukup sederhana dengan suasana kekeluargaan Di samping itu juga reses tersebut tetap mengedepankan protokol kesehatan karena masih dalam suasana pandemi COVID-19 Anggota Dewan Provinsi Banten termuda itu juga banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat Mulai dari fasilitas umum, belum adanya serah terima perumahan dari pengembang kepada pemerintah Kabupaten Tanggerang Hingga berkaitan dengan hak mendapatkan sertifikat tanah Ketua RT 01, Jang Soehendi mengaku selama 17 tahun perumahan taman kota berdiri hingga saat ini Belum tersentuh pembangunan oleh pemerintah daerah Dimana belakangan diketahui perumahan tersebut belum terdaftar di pemerintah daerah Atau dengan kata lain belum ada serah terima antara pengembang kepada pemerintah Kabupaten Tanggerang Bahkan untuk membangun jalan saja warga harus patungan Selama ini kita belum istilah pemerintah daerah Dan pemerintah daerah untuk mencapai dunia-dunia di pemerintah daerah Jadi mungkin pemerintah daerah daerah masuk tanah Mungkin buat manfaat karena mungkin urut tanah sudah batunya hilang Jadi selama ini 16 tahun ini kita belum tersentuh Bukan untuk mencapai dunia-dunia di pemerintah daerah 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 na , Kenapa selama 16 tahun ini kita belum ada hati berpengaruh untuk membangun tapi pengembang jadi mau menyerahkan Pernyataan Ketua RT 01 itu juga dipertegas oleh warga lainnya bahkan untuk mendapatkan hak sertifikat dari pengembang saja tidak bisa meski sudah melunasi angsuran kredit perumahan rakyat tanah yang ada di perulaman kota ini memang saya dulu berjimpung awalnya dengan saya dulu mitra sahfir Sementara Nadi mengeluhkan persoalan BPJS serta ifa struktur jalan pengennya berpengaruh kita kan disini kan kalau BPJS saya juga kadar jadi lebih kalau yang lapu jam BPJS memang tidak ada programnya memang ya mudah-mudahan nanti mungkin tambahan dari Bapak kalau memang nanti Bapak nanti udah jadi apa ya udah jadi ya gak masalah saya gak mau ya gak pengen apa ada pemenangan apa pemenangan buat di Barung Taman Kota ini Pak kayak jalan ya jalan biar lebih bagus lagi belakang menanggapi berbagai aspirasi warga pria yang akrab di Sapa Faris itu mengaku akan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi mereka terutama terkait hak mendapatkan sertifikat tanah Faris juga mengaku akan berkoordinasi dengan dinas perumahan Kabupaten Tanggerang mengenai fasilitas umum Faris berjanji akan memperjuangkan masuk dalam pos anggaran 2023 mendatang ada beberapa aspirasi yang masuk ke kami salah satunya adalah mengenai status surat ya surat tanah ya yang selama ini telah ditunggu-tunggu masyarakat dan telah nanti masyarakat karena adanya tindakan tidak bertanggung jawab dari developer mengenai status tanah tersebut karena mayoritas masyarakat ini sudah melunasi ya Pak ya sudah melunasi umumnya tapi belum mendapatkan sertifikat yang selayaknya mereka dapatkan mereka sudah melakukan beberapa berbagai upaya juga tapi nanti insya Allah saya akan bantu ke dinas perumahan yang ada di Kabupaten Tanggerang kita akan bantu mediasi walaupun nanti mentok kita coba akan dampingi terus keluarga Taman Kota Rajak untuk mendapatkan hak dan ada aspirasi berupa jalan lah berupa fasilitas umum ya yang ada di Taman Kota khususnya prasarana-prasarana jalan yang insya Allah akan saya upayakan di anggaran tahun 2021-2022 terima kasih terima kasih terima kasih